Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu semua. Perkenalkan nama saya adalah Trisna Nanda Baryanti. Kebetulan saya baru lulus dari S2, Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Gersik. Nah, sebelumnya saya ingin bercerita dulu terkait background saya. Saya itu sudah mengeluti dunia publikasi itu sejak tahun 2018. Waktu itu saya masih sebagai mahasiswa S1 di Universitas Muhammadiyah Gersik juga. Waktu itu saya masih menjadi asisten dari dosen saya. Saya juga membantu publikasi beliau dari penelitian internal beliau sampai penelitian internasional. Berlanjut, ketika saya pengambilan tesis, saya juga mengeluti yang namanya ada di bidang pendampingan anak berkebutuhan khusus. Nah, dari situ saya ambil tesis saya terkait anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak-anak autis. Nah, Bapak-Ibu publikasi pertama saya, saya lakukan dengan kolaborasi dengan Bapak Yudi Arifani. Kebetulan beliau adalah dosen pembimbing pertama saya waktu saya S1. Nah, di sini saya sudah menerbitkan publikasi pertama saya, yaitu berjudul EFL, Learners' Cognition Process, A Study of Two ASD Learners with Different IQ Levels. Nah, di sini saya menerbitkannya di Asia Tevel. Kebetulan saya nama kedua. Itu pertama kali saya melakukan publikasi di Jurnal Internasional. Sebelumnya saya sudah melakukan publikasi di Jurnal Nasional, tapi Sinta 5, Bapak-Ibu. Jadi, masih level yang pemula waktu itu. Nah, di sini saya merambah ketika saya S2, saya menerbitkan publikasi pertama saya dengan nama pertama saya di Language Related Research. Dan masih berhubungan dengan ISD juga. Saya membahas terkait scaffolding development after long interaction with mobile story sharing application. Nah, saya pun juga di tahun 2022 kemarin juga merambat ke book review. Saya melakukan publikasi juga, tapi masih nama kedua dan juga sama kolaborasi dengan Pak Nur Hidayat di sini. Saya melakukan book review di sini dengan topik di atas about deaf and hard of hearing learners. Kebetulan waktu itu saya juga mengatasi anak-anak tunarungu serta autism. That's why saya mengambil publikasi ini dan juga mengambil book review publication ini. Hanya coba-coba saja. Nah, ini ada publikasi pengabdian saya dan saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya untuk melakukan publikasi internasional Skopus, terutama Skopus yang gratis. Sebelumnya, mohon maaf Bapak-Ibu, saya bukanlah apa ya. Mungkin ada beberapa Bapak-Ibu yang lebih ahli daripada saya dan juga lebih senior daripada saya dan mungkin Bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada saya. Saya hanya sharing saja. Saya tidak bermaksud menggurui atau mengajari. Nah, Bapak-Ibu yang pertama yang harus kita siapkan adalah rejection. So, I start my publication with a lot of rejection. Pertama kali saya melakukan publikasi atas nama saya sendiri, atas nama pertama saya, saya mendapatkan lebih dari 10 kali rejection. Jadi, saya itu dapat banyak sekali reject dari banyak sekali jurnal, terutama waktu itu saya melamar jurnal di jurnal publication ke-1 dan juga WOS. Karena ekspektasi dari dosen pembimbing saya cukup besar terkait artikel yang saya tulis. Kalau dilihat dari judulnya, di sini kan artikel yang saya tulis dengan publikasi atas nama saya, nama pertama itu kan cukup apa ya. Menurut saya juga sumbangsi keilmuannya juga cukup nyata untuk sebuah artikel. Nah, ekspektasi dari pembimbing saya yang juga beliau aktif dalam melakukan publikasi juga cukup besar. Sehingga saya sering sekali melamar untuk jurnal-jurnal web of science dan juga kisah itu. Tapi, nyatanya saya masih mendapatkan banyak sekali reject atau ditolak banyak sekali oleh jurnal-jurnal. Tapi, saya akan membahas beberapa jurnal yang saya record atau saya bisa tampilkan reviewnya mereka. Nah, jurnal yang pertama kali saya lamar web of science adalah cold journal. Ini saya sudah tidak punya emailnya, tapi I really remember a lot about the rejection kenapa. Awal pertama saya submit, saya masih mendapatkan harapan. Mendapatkan harapan itu di akun tersebut atau di e-pal tersebut menyatakan bahwasannya, oh, artikel ini cukup bagus dan juga sumbangsinya cukup, intinya artikel saya itu cukup bagus dan bisa dipublikasikan di jurnal call. Namun, masih ada less discussion about IQ. Remember, Bapak, Ibu, ini artikel saya terkait L2 ISJ Learner Scaffolding Development After Long Interaction with Mobile Story Sharing Application. Jadi, saya membahas tentang Scaffolding Development terkait anak yang sudah, dua-duanya ini anak ISJ yang sudah berinteraksi lama dengan ini, Mobile Story Sharing Application. Tapi, mereka itu memiliki IQ yang berbeda. ISJ yang pertama, dia memiliki IQ level sekitar 100 ke atas, ISJ. Kedua, memiliki IQ level sekitar 60. Nah, dari situ ada komentar dari call journal, saya itu masih less discuss about IQ, sehingga saya harus memperbaiki literatur review saya. Akhirnya, saya dan juga dosen pembimbing saya berusaha untuk memperbaiki literatur review dan juga discussion-nya terkait IQ level dari seorang ISJ yang mana masih ada hubungannya dengan scaffolding development. Jadi, masih relate. Kita perbaiki dan ternyata tetap sama, jawabannya ditolak. ditolak dari call journal. Nah, selanjutnya, saran dari dosen pembimbing saya, coba cari jurnal yang memang masih ada relate dengan bidang artikel kamu. For example, adalah special needs students. Di jurnal tersebut itu mencakup tentang special needs students. Nah, saya pertama kali saya coba di Early Childhood Education. Di sini, saya juga mendapatkan penolakan. Bahwasannya, manuskrip saya tidak bisa diterima publication di sini. Tapi kan kurang jelas ya, Bapak-Ibu. Ini kenapa ya? Kok nggak jelas sih maksudnya? Saya kok seringkali kan ada beberapa jurnal itu kan yang menolak. Tapi menolaknya itu nggak ada penjelasan sama sekali. Saya itu penasaran. Kenapa kok saya ditolak? Apakah alasannya cuma gara jurnal ini tidak mau menerbitkan manuskrip saya? Apakah fokus saya itu masih kurang sesuai dengan fokus jurnal? Jurnalnya saya itu penasaran seperti itu. Akhirnya saya coba juga ke jurnal yang relate dengan artikel saya. Yang mana masih ada hubungannya dengan call atau mobile application. Saya mencoba ke Jolt Call. Nah, di sini itu... Oh, sorry. Maksud saya Teaching English with Technology. Jadi TEWT saya yang coba meramak, melamar ke sana. Tapi juga mendapatkan penolakan Bapak-Ibu. Nah, kalau penolakan dari TEWT ini sangatlah bagus menurut saya. Saya ini ditolak tapi saya itu bahagia. Karena mereka itu melampirkan penjelasannya. Kenapa kok saya ditolak? Saya bisa. Saya lega gitu loh penolakannya itu ada kejelasan. Sehingga saya itu bisa merevisi. Merevisi apa yang harus saya revisi di dalam artikel tersebut. Dari penjelasan dari Bapak Jarek ini atau Mr. Jarek ini, saya akhirnya mencoba untuk merevisi artikel saya. Sehingga saya mencoba lagi ke jurnal yang lain. Nah, saya coba ke jurnal yang mana fokus on Autism and Artificial Developmental Disability. Disability juga, disini saya juga mendapatkan masukan dari jurnal tersebut. Nah, dari situ, it does not appear to be good fit for our jurnal. Our jurnal tersebut fokus impact educationally as day on systems, families, and individuals. Nah, dari sini saya juga belajar. Oh, bahwasannya artikel saya itu masih belum ada impact yang nyata untuk bagi jurnal fokus on autism ini untuk jurnal mereka. Akhirnya saya perbaikilah lagi, gitu. Perbaiki, perbaiki lagi, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi, ditolak lagi. Akhirnya saya dapat banyak sekali reject. Dan akhirnya waktu saya search-search, maksudnya saya itu mau cari yang jurnal. Saya menyerah di Kisatu, saya akhirnya saya mencari jurnal yang dibawahnya Kisatu, yaitu Kidua. Dan kebetulan waktu itu Bapak Yudi juga pernah melakukan publikasi di sana. Kenapa kok saya akhirnya itu memilih Kidua, bukan Kisatu? Karena saya pikir mungkin kapasitas saya untuk menjadi penulis pertama masih kurang mungkin ya untuk Kisatu. Dan saya juga bertanya-tanya, kenapa kok artikel saya kok sering sekali ditolak? Apa yang salah dari artikel saya itu? Padahal saya sudah previsi berkali-kali dan juga saya juga melaksanakan apa yang diminta oleh para reviewer yang ada di jurnal. Dan ternyata setelah saya telusuri dan juga saya pelajari terkait penulisan artikel, saya mendapati bahwasannya ada beberapa penulisan saya yang tidak koherens. Tidak koherens ini maksudnya apa? Jadi ada tulisan-tulisan yang lompat. For example di sini, saya ingin mendiskusikan tentang fokus on scaffolding implementation yang direview selama 15 tahun belakang. Nah, dari preview, dari ini, paragrafi. Preview studies on scaffolding implementation are described as follows. Di sini, apa ya, kayak masih kurang semut untuk dibaca dari seorang reviewer itu. Masih apa ya, masih kurang semut lah. Terus, ada juga penjelasan-penjelasan saya itu yang terlalu flat. Jadi kayak saya itu di bab dua itu selalu menjelaskan tentang, for example di sini adalah Kurchikova. Saya menjelaskan tentang M-Study, tujuan dari penelitian tersebut, terus habis itu hasilnya, tujuan dari penelitian tersebut hasilnya, dan pembaca itu melihatnya itu kayak tidak menarik gitu. Jadi, untuk penulis-penulis yang sudah handal, reviewer yang sudah handal, melihatnya itu kayak kurang geret gitu. Jadi, kayak too flat in deliver my summary. Dari situ saya belajar. Akhirnya saya konsultasikan lagi dengan resit pembimbing saya, kita buat summary ini lebih padat, lebih coherence, dan juga lebih bisa diterima oleh reviewer. Akhirnya dari paragraf sebanyak ini, dari apa namanya, rangkuman sebanyak ini, saya buat lebih sederhana menjadi satu paragraf yang lebih kompleks penjelasannya. On point lah, enggak bertele-tele. Nah, saya akhirnya publis di language related research itu tanggal 1 April tahun 2022. Itu saya, proses ini cukup cepat ya Bapak Ibu, saya sempat kepikiran apakah jurnal ini akan discontinue gitu. Karena prosesnya begitu cepat. Jadi, saya itu submit pada tanggal 1 April tahun 2022. Itu first submission. Jadi, pertama kali saya submit. Tiba-tiba di bulan Mei, saya sudah mendapatkan revisi pertama saya. Revisi pertama saya itu, saya terkejut karena minor revision. Jadi, kayak cuman perbaikan pada kayak grammar aja, beberapa grammar, terus disuruh menambahi penjelasan terkait autor. Terus, habis itu ada beberapa penulisan dari artikel saya yang tidak sesuai dengan template jurnal tersebut. Cuman itu, Tok. Dan saya itu, waktu itu tuh, saya itu benar-benar takut. Takutnya ini nanti penipuan. Terus, atau takutnya lebih takut lagi karena jurnal ini nanti beberapa bulan atau setelah saya terbelit nanti jurnalnya discontinue. Saya benar-benar takut itu. Akhirnya, sama Bapak Yudi diminta untuk, yaudahlah revisi aja. Siapa tahu memang masih berlanjut. Karena reputasinya kan juga bagus kan di sekimaku. Akhirnya saya revisi di, kalau tidak salah, satu minggu setelahnya itu, saya sudah kirim ke reviewer, dan status saya itu sudah langsung sent to publication. Tanggal 18, bahkan empat hari setelahnya, itu sudah langsung muncul LOA-nya. Saya terkejut, Bapak Ibu. Terus terang, saya terkejut. Dan saya benar-benar takut. Sampai jurnal itu tadi publish, sampai 1 Juli tahun 2022, saya benar-benar memantau apakah jurnal ini akan discontinue atau tidak. Saya benar-benar takut kalau misalkan jurnal itu discontinue, dan akhirnya saya harus merelakan artikel saya publish di jurnal yang kurang bereputasi lah menurut saya. Begitu. Tapi ternyata, alhamdulillah, sampai hari ini, language related research itu masih dalam skimaku, dan juga masih terindeks sebagai jurnal publikasi skopos. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Nah, begitu saja berkait sharing saya. Terima kasih, Bapak Ibu. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang tidak jelas. Monggo, Bapak Ibu, ditanyakan. Mohon maaf, saya masih belajar. Mata semua, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Nanda. Atas sharing pengalamannya, perlu diketahui yang pertama adalah Asia Tevel. Untuk Asia Tevel itu adalah skopos Kisatu, Bapak Ibu. Sedangkan untuk language related research itu sekarang posisi di Kidua. Untuk di LRR itu, mungkin pengalaman sedikit berbagi pengalaman juga. Saya juga sekarang ini lagi proses publish, masih impressing di sana. Sedikit berbeda dengan Mbak Nanda. Saya harus merevisi dua kali ya untuk submit di situ. Jadi mungkin kebetulan artikel Mbak Nanda kayaknya lebih bagus dari artikel saya. Sehingga revisinya emak sedikit gitu ya. Kalau saya agak banyak kemarin. Jadi sekitar ada 26, walaupun minor revision, tapi ada 26 poin yang harus saya revisi. Kemudian harus di-proof read, minta proof read juga. Sehingga berproses gitu ya. Tapi sampai sekarang jurnalnya masih aman dan gratis Bapak Ibu tidak berbayar. Itu salah satu jurnal yang proses reviewnya cepat selain di-call IJ. Itu di LRR itu cukup cepat ya. Jadi seperti itu. Untuk berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman kepada Mbak Nanda. silakan Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya. Baik Pak Dayat. Silakan Mbak Hinsen. Baik, terima kasih Pak Dayat. Kemudian terima kasih untuk Mbak Nanda. Ini pencerahan yang luar biasa dan pengalaman yang luar biasa. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya sendiri, sementara ini di bangku kuliah, satu angkatan yang rumah dayat, angkatan tahun 2019, tapi saya belum merasakan memiliki prestasi yang luar biasa seperti Mbak Nanda tadi seiring ini. Yang saya menangkap, menangkap apa yang tadi sudah disampaikan, dirijek di K1 berapa kali itu? Berapa kali ya Mbak? Saya dirijek di K1 itu ada lima kali Bapak. Lima kali kemudian, tadi pabriknya di K berapa? K2 Bapak. Oke, baik. Ini berarti, berarti saya menarik kesimpulkan untuk sementara, sehingga kalau saya katakan sekarang, salah, mohon maaf, kemudian kalau benar, ya tolong diperkuat lagi. Jangan sampai, karena tadi saya melihat yang track recordnya itu, waktu direvisi cepat sekali, kemudian NO-nya diterima cepat sekali, kemudian sampai publis cepat sekali juga. Jangan sampai, ini menurut saya, jangan sampai karena Mbak Nanda sudah dikirim ke K1, ditolak selama lima kali, sehingga waktu revisi di sini. Itu mungkin ada perbaikan-perbaikan, sehingga ketika diturunkan levelnya, kayak K2 atau K2 berapa, mungkin lebih mudah dicerna, kayak begitu. Itu mungkin saya menariknya seperti itu. Sehingga kalau pengelaman seperti itu, tolong arahkan kembali ke kami yang belum pernah itu, ingin menjadi masukan yang berarti. Terima kasih, Mas Bayateng, Mbak Nanda. Ya, terima kasih, Pak Vincent. Jadi, kalau memang kita sudah submit ke K1, kemudian direjek, terus, nah itu harus direvisi ya, direvisi dulu Bapak-Ibu. Seperti hal yang dijelaskan Mbak Nanda tadi, yang pertama adalah tidak menyerah dulu, jadi walaupun direjek submit lagi-submit lagi, nanti ketika kita dapat masukkan, kita revisi dari masukkan editor atau reviewer itu, kita revisi dulu. Tapi kalau di K1 itu masih reject terus, terus kita turunkan standarnya ke K2. Seperti itu ya. Jadi, itu penting. Untuk menganalisa kekurangan tadi juga penting. Jadi, misalnya Mbak Nanda tadi menjelaskan koherensinya kurang, kemudian di letter review masih deskripsi, belum ada kritik. Nah, seperti itu. Itu perlu perbaikan juga. Dan ada yang saya garis bawah lagi, ada yang penting lagi Bapak-Ibu. Kolaborasi itu penting menurut saya. Apalagi dengan orang-orang yang sudah punya publikasi di Skopus, itu menurut saya agak berpengaruh. Kenapa? Karena tis dari tulisan itu agak berbeda biasanya kalau kita sudah kolaborasi dengan para ahli. Oke, selanjutnya ada butirinya, Tias yang sudah angkat tangan. Silakan, Mbak Tias. Monggo langsung saja ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Nanda, terima kasih. Mas Dayat yang sudah mengadakan acara Zoom ini, sehingga menambah wawasan juga bagi semua peserta. Saya Tias, Mbak Nanda. Jadi, menurut saya, kalau meskipun level edukasi, S2, S3, saya kira memang kalau untuk dalam sel publikasi, Mbak Nanda ini yang lebih berpengalaman ya. Jadi, tidak ada bedanya sebenarnya. Nah, kalau untuk ini Mbak Nanda, saya tadi kan melihat judul-judul. Skopnya Mbak Nanda kan di ESD ya. Autism Spectrum Disorder. Nah, kebetulan saya itu juga tertarik dalam hal tersebut, dan untuk penelitian saya yang desertasi ini juga tentang itu. ESD, tapi terkait dengan ini. Case study juga, tapi terkait dengan teaching pedagogy, dan interaction, dan juga classroom language. Nah, untuk Mbak Nanda itu dari UMG ya? Iya, saya UMG itu. Oh, iya. Ini biasanya kan ada seperti hibah-hibah yang terkait, itu lho Mbak, Belpensus, itu kan. Itu juga untuk anak-anak yang berkebutuhan, inovasi, pembelajaran. Biasanya luarannya kan jurnal publikasi. Nah, tapi tidak harus internasional sih, ya minimal sinta. Dan terkait untuk apa namanya, ESD ini kan diminta untuk publikasi internasional. Dari pengalamannya tadi itu saya ingin menanyakan kenapa Mbak Nanda tidak memilih dengan apa judul yang unik ya, skop yang tidak banyak mungkin dikaji oleh peneliti lain, mengapa tidak memilih jurnal yang langsung di bidang autism misalnya. Ya, karena itu kan lebih sedikit mungkin kompetitornya daripada yang mungkin dan juga apa untuk peluangnya lebih besar. Ya. Mohon nanti jawabannya karena saya juga pernah pengalaman itu penelitian, maksud saya publikasi empat ya, empat kali internasional yang dua itu discontinued. Dan itu wah, mengecewakan ya pastinya. Jadi, empat itu dua discontinued. Karena memang juga apa, memang baru pemula ya untuk penulis jurnal internasional. Jadi, mungkin ada info dari Mbak Nanda dan mengapa dulu tidak memilih yang autism saja apa mungkin ada keharusan dari persyaratan tahituhiba atau mungkin S2-nya yang menghadirkan itu harus language education. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Bu. Begini, Bu. Masalah dari artikelnya saya itu adalah kalau misalkan kita masuk langsung ke autism jurnal sepengetahuan saya dan juga ke fokus-fokus autism kita harus mendalami psikologinya. Jadi, lebih dalam gitu loh psikologinya. Review terkait atau literatur terkait autism-nya harus lebih deep dan juga harus lebih apa namanya lebih kompleks daripada yang saya sampaikan pada artikel saya. Di artikel saya itu psikologinya itu ringan. Psikologinya begitu ringan terus habis itu saya juga tidak deep enough terus serang baik di publikasi pertama saya di Asia Tevel dan juga lingkutan related research itu psikologinya faktor psikologinya itu tidak begitu saya kupas secara dalam. Saya itu lebih mengupas terkait yang pertama tahap-tahapan cognition proses yang sudah saya saya lakukan ketika saya melakukan penelitian dengan anak autis menggunakan skill reading reading skill reading skill untuk anak autis terus habis itu yang kedua itu terkait scaffolding development yang terjadi di dalam anak-anak autis atau apa namanya scaffolding development yang ada di anak autis pada bidang vocabulary jadi saya itu lebih ke kebahasaannya daripada ke psikologi anaknya sehingga ketika saya padu padankan dengan jurnal-jurnal yang anggaplah autis terus habis itu kalau tidak salah ada autism developmental kalau tidak salah itu ketiga dan terakhir terakhir saya lihat keempat waktu saya usaha untuk publikasi itu dan itu juga lumayan sih maksudnya posisinya juga tidak gratis itu faktornya itu jadi ada dua faktor yang pertama adalah faktor kesesuaian dari artikel kita apakah artikel kita itu benar-benar membahas mendalam terkait autism tersebut ataukah kita membahas terkait kebahasaannya terus yang kedua adalah faktor keuangan juga sebenarnya kalau misalkan publikasinya masih kayak 5-10 juta saya masih bisa cuman waktu itu saya cek lebih dari itu terus apakah dosen saya itu mau karena dosen pembing saya terus serang aja Bapak Yudi Arifandi itu banyak sekali melakukan penelitian dan publikasi di jurnal-jurnal internasional gratis dan beliau pun apa ya istilahnya itu lebih baik cobalah cari yang gratis dulu kalau misalkan kalau misalkan bener-bener pepet ya sudah cari yang berbayar jadi Bapak Yudi dan juga Bapak Derwanto berusaha sedemikian rupa agar saya publis di jurnal yang gratis begitu gitu sih ibu jadi kalau misalkan ibu mau fokusnya ke autism yang benar-benar dalam artikel tersebut juga harus memiliki sifat yang sama sesuai dengan jurnal yang panjangan tujuh begitu ya terima kasih Mbak Nanda memang sekali karena penelitian kalau untuk pendidikan bahasa Inggris ini kan lebih ke arah pendidikan ya pertama language education jadi bukan ke klinis kan kalau yang jurnal autism itu banyak yang di skopus itu ya tapi memang lebih ke klinis betul seperti jawaban yang dengan tadi terima kasih Mbak Nanda ya ibu terus kan disini kan saya juga sudah sempat ditolak sama autism fokus on autism mereka juga mengatakan bahwasannya impact saya itu yang terkait fokus autismnya itu kurang impact educationalnya itu masih kurang jadi artikel saya itu cuman memberi wawasan bawasannya scaffolding development dari seorang anak autis itu yang beda IQ itu cuman ini loh tahapannya kalau kalau si si A yang punya yang punya IQ yang tinggi dia itu ibaratnya dia lebih teliti daripada si B yang punya IQ rendah gitu ternyata bahwasannya IQ level dari seseorang itu juga mempengaruhi scaffolding dan juga jawaban dari anak-anak autism begitu jadi impact saya itu apa ya kesarannya untuk untuk jurnal-jurnal yang benar-benar klinis disini autism benar-benar ditujukan untuk orang-orang disabilitas itu masih masih kulitnya belum sampai dalam harusnya kan ada penjelasan lebih dalam terkait itu terima kasih terima kasih selamat datang Pak Niko ini kedatangan tamu yang luar biasa ini Pak Niko beliau ahlinya skopus khusus book review terutama ini Pak Niko hadir luar biasa Alhamdulillah ini Pak Niko bisa join sama kita penyimah ya oke perkenalkan teman-teman Pak Niko ini masternya book review dalam satu tahun merbitkan 17 artikel book review di web of science terindeks kopus K1 sampai dengan K3 hanya dalam waktu sangat singkat sekali sudah 17 artikel book review wah luar biasa ini ini pakarnya jadi kalau pengen ngundang atau ingin tahu lebih dalam artikel book review bisa ngundang Pak Niko langsung ini saya juga berharap Pak Niko nanti kalau ada waktu bisa sharing di sini ya Pak Daya juga hebat ini book review ini banyak ini dapat bocoran dari Pak Niko orang-orang hebat semua di sini silahkan mungkin ada pertanyaan lagi munggu teman-teman oke kalau memang tidak ada mungkin ada trik-trik khusus Mbak Nanda nah ini teman-teman itu butuh trik khusus bagaimana caranya misalnya menjaga biar galaunya itu tidak kelamaan karena rejected itu luar biasa ya teman-teman kita sudah nunggu 3 bulan ternyata dapat info rejected waduh itu galaunya luar biasa untuk mengembalikan mood kita supaya bisa kembali menulis atau merevisi ya atas penolakan itu gimana ya Pak Nanda mungkin bisa berbagi terima kasih Pak Dayat sebelumnya saya mau cerita bahwasannya waktu saya publikasi yang yang language related research itu saya revisinya itu dalam kondisi saya sedang hamil hamil pertama dan itu benar-benar sangat sakit kayak sakit sakit yang benar-benar sakit orang hamil itu gimana gak bisa makan gak bisa terus habis itu apa namanya tapi harus tetap mereview montas juga dan lain sebagainya gitu saya itu mikirnya waktu itu ya sudah dilakukan aja gitu gak gak apa ya kalau misalkan saya saya sering kena rejek itu saya ya oh ya sudah berarti ada yang harus saya perbaiki moto saya sebenarnya itu gak ada moto yang berlebih kayak misalkan jangan menyerah jangan jangan menyerah pantang pantang menyerah harus bisa mencapai apa yang saya targetkan saya gak punya target seperti itu tapi waktu itu saya cuman kayak yaudah kalau misalkan bisa saya revisi sempat saya revisi saya akan sempatkan untuk revisi kalau misalkan saya gak bisa ya sudah saya gak maksud kondisi saya juga tidak memungkinkan waktu itu tapi alhamdulillah karena saya merasa tidak terpaksa dan juga hanya melakukan saja jadi kayak ya sudah saya jalankan apa yang harus saya jalankan yang saya review harus baca ya saya baca akhirnya sampai juga kalau di artikel yang kedua itu kalau di artikel yang pertama di artikel pertama publikasi yang ini kognition proses ini saya benar-benar pantang menyerah karena saya ingin tahu sebenarnya apakah saya ini benar-benar berbakat di penulisan atau tidak itulah salah satu alasannya kenapa kok saya itu continue studinya di Universitas Muhammad Ya Gersih Bapak-Ibu saya gak saya tidak promosi tapi ini pure yang saya rasakan Bapak-Ibu jadi waktu saya S1 itu saya memang sudah sering untuk melakukan penelitian terus di S1 saya di semester semester 5-6 saya sudah publikasi Sinta saya juga mempertanyakan Pak Apakah benar memang saya itu ada bakat di sini apakah ini cuma kegara saya itu cuma suka publikasi saja nah dari situ rasa penasaran saya itu tumbuh semangat untuk tidak menyerah terus habis itu semangat yaudah dilakoni saja terus dimarahin sama dosen pemimbing ya sudah ya diterima saja nanti kalau misalkan bisa saya perbaiki lebih bagus diterima sama dosen pemimbing Alhamdulillah kalau enggak ya sudah harus perbaiki lagi jadi kalau kayak gitu sih juga tergantung ketetapan hati penjenangan juga Bapak Ibu juga karena saya tahu betapa kayak yang terkuras itu bukan cuman kayak keuangan kita tapi waktu kita tenaga kita untuk melakukan publikasi itu jadi ya apa ya Bu Pak saya enggak punya motivasi apa-apa yang penting yaudah just do it apa yang bisa kita lakukan kita kerjakan ya kita kerjakan kalau misalkan saat ini saya saya belum bisa mengerjakan yaudah jangan dikerjakan tapi tetap tetap fokus ke tujuan utama Bapak Ibu yaitu untuk bisa lulus untuk mendapatkan gelar master degree atau untuk bisa mendapatkan gelar doktor karena kita tahu sendiri biaya doktor studies itu luar biasa banyaknya dan kita itu ada banyak effort yang sudah kita tuangkan di dalam di dalam untuk meraih gelar tersebut itu Bapak Ibu jadi saya sih yang penting kita lakukan tapi tetap fokus sama apa tujuan kita oke terima kasih mananda luar biasa ya teman-teman jadi teman-teman bagi yang halau kalau kerijek nah pesannya tadi jangan menyerah ingat kembali bahwa UKT S3 itu mahal Bapak Ibu ya mahal Bapak Ibu saya S2 juga isu mayan jadi kembali mengingat perjuangan kita untuk menembus artikus kogus biaya juga luar biasa jadi kalau diricek jangan galau diricek revisi kerempi yang lain diricek lagi revisi lagi kerempi yang lain masih diricek mungkin diturunkan sandat dari K1 ke K2 kok masih diricek di K2 mungkin kita mintanya K3 mungkin seperti itu ya intinya adalah tadi jangan menyerah sebagai motivasi pengingat adalah biaya UKT itu mahal seperti itu jadi nyantai ini diskusinya mungkin ada pertanyaan lain lagi dari teman-teman atau Mbak Dwi saya mau tanya sedikit iya silahkan Mbak Dwi ini untuk submission di language related research ini dengan email atau sistem dengan email dan juga notifikasi di sistem jadi di sistem ada notif di email juga ada notif berarti kita email dulu editor in chief nya gitu ya oh enggak bu saya enggak email editor in chief jadi saya submit ke OJS nya ke sistemnya ke OJS nya iya di webnya itu di OJS nya itu terus habis itu saya dapat notif yang pertama notif pertama yang yang apa yang revision itu dari sistem di sistem itu ada 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 dan juga ada notifikasi email jadi kayak notifikasi email nya itu silahkan cek OJS gitu kasarannya seperti itu silahkan cek OJS untuk melakukan revisi silahkan klik di situ jadi saya klik terus saya download apa saja yang harus saya revisi setelah selesai saya revisi saya submit ke OJS nya kalau sudah kita submit kan ada notifikasi oh bahwasannya ini sudah di submit terus beberapa hari kemudian ternyata statusnya sudah berubah nih send to copy editing terus habis itu selesai send to publication seperti itu ada kayak sistemnya seperti itu terus LOA nya juga sama kita bisa dapat notifikasi dari OJS nya dan juga dapat dari email nya kebetulan saya saya LOA nya saya langsung download dari email berarti berdasarkan web ya maksudnya iya terima kasih mbak iya bu terima kasih bodi mungkin saya mohon izin mbak Nanda saya bisa share screen dulu mungkin teman-teman pengen tahu LLR oke terima kasih mbak Nanda nah ini jurnalnya LLR ya teman-teman ya sebentar nah ini ya jurnalnya biasanya teman-teman nanti diminta untuk disini nanti login atau sign up dulu daftar nanti cari yang submissionnya ya nah ini saya sudah login sudah daftar nanti ini tracknya jadi nanti akan ada info kalau kita sudah submit berapa kali kemudian artikelnya sudah apa namanya di reject ataukah enggak ini kan saya dua kali submit ya disini ini publish kemudian yang ini rejected ada dua nanti ada track juga disini rekam jejaknya gimana nah seperti ini jadi revisi revisi semuanya terekam disini Bapak Ibu nanti kalau pengen link jurnalnya nanti akan saya share di grup WA untuk jurnal LLR mungkin mbak Nanda juga nanti bisa share file artikelnya ya mbak Nanda bisa di grup ada teman-teman yang kemungkinan penelitiannya sama topiknya atau variabelnya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman di grup WA mungkin ada lagi pertanyaan dari teman-teman dirasa cukup Ibu Devi oh Ibu Devi silahkan oke terima kasih mas Hayat sama mbak Nanda saya ingin bertanya kalau kiat-kiat publish secara gratis itu bagaimana ya apakah informasinya tentang jurnal tersebut itu tidak berbahar itu dilihatnya dimananya mungkin terima kasih terima kasih saya akan mbak Nanda ya baik kalau saya biasanya saya baca jurnalnya juga misalkan disitu ada autor fee berarti disitu ada ada apa namanya pembayaran atau APK apa ya kepanjangannya APK ya pak Dayat lupa saya article processing charge iya artikel process in charge jadi saya itu kalau buka jurnalnya itu ya bu saya buka satu home-nya saya buka saya search APK itu tadi atau charge atau fee gitu home-nya terus reviewernya terus habis itu nanti ada kayak namanya guideline-nya itu semuanya saya cek satu-satu bu karena saya takutnya itu ketika saya submit ternyata ada charge-nya gitu jadi saya buka satu-satu bu memang terus juga kadang itu ada kayak kita kan tidak cuman ikut di mata kuliah aja ya bu ya kita pasti ikut seperti forum-forum seperti ini nanti kan pasti akan ada informasi informasi oh ini loh ternyata jurnal ini loh ternyata gratis ini loh jurnal ini loh ternyata berbayar kemarin sudah gratis sekarang itu berbayar karena kenapa kok kok berbayar oh ini kinnya turun begitu adalah bu seperti itu jadi saya dapatnya itu ya dari info-info itu atau saya juga bisa dapat dari publikasi-publikasi dosen saya jadi saya cek dosen saya itu kan disintai itu kan ada ya bu ya kalau misalkan panjenangan buka sinta terus habis itu ketik nama dosen panjenangan disitu ada publikasi-publikasi dari dosen atau promotor panjenangan panjenangan cek karena menurut saya pribadi kalau misalkan kita publis di tempat yang sama dengan dosen pemimpin kita dengan apa namanya artikel kita juga membawa nama dosen pemimpin kita itu nanti itu lebih mungkin lebih sedikit ada attention dari dari reviewer itu yang saya pelajari dulu waktu saya ini kebetulan saya dulu itu asistennya Bapak Ismi Rajiani bisa di cek Bapak Ismi Rajiani juga melakukan publikasi skopus banyak sekali beliau juga speaker untuk publication beliau sekarang di Universitas Lambomangkurat jadi saya asistennya beliau jadi beberapa keilmuan beliau beliau juga sampaikan ke saya strateginya untuk dapat skopus mana yang discontinue sama masih terus jalan skopusnya itu seperti apa pengecekannya itu saya sudah tahu saya di S1 begitu jadi saya juga dari S1 sudah masuk forum-forum publikasi begitu terima kasih Mbak Nanda mungkin sedikit menambahkan ini contohnya jadi kalau Bapak Ibu ke OJS misalnya di beberapa jurnal itu disini ada yang langsung sudah ada tulisan artikel processing charge Bapak Ibu bisa klik langsung maka nanti akan muncul berapa bayarnya ini jurnal 3L ini K1 berbayar 3.000 USD disini prosesnya tidak cepat sekitar 6 bulan cuman reviewnya ketat sekali disini kemudian ini contoh ini jurnal predator tapi bentuk lain jadi teman-teman jangan kirim kesini karena si Edupress ini predator cuma saya hanya menunjukkan ketika teman-teman dimanakah saya ngeceknya ketika teman-teman ke OJS jurnal tersebut teman-teman klik about disini disini teman-teman cari author fees disini kalau yang OJS seperti ini disini biasanya langsung muncul ini 800 USD mahal mahal predator jadi jangan kirim jurnal kesini ini hanya contoh saja untuk ngecek biayanya dimana biasanya di bagian about kemudian author fees seperti itu mungkin itu kadang juga ada jurnal-jurnal OJS yang tidak menyampaikan Pak jadi tidak langsung ke author fee jadi misalkan di author guideline tapi tiba-tiba waktu kita baca lagi makanya saya selalu ctrl F cari fee atau cari charge jadi saya benar-benar cari apakah ini benar-benar gratis atau tidak gratis kalau misalkan tidak dicek seperti itu nanti takutnya kita tertibu ternyata ini sudah berapa ratus dolar jadi untuk lebih amannya lagi Bapak Ibu email aja editornya tanyakan apakah jurnal tersebut berbayar atau tidak itu paling aman menurut saya karena ada beberapa jurnal yang mohon maaf tidak mencantumkan fee tapi ternyata waktu ending-ending kita sudah mau publish eh disuguhin tagihan dikirimi surat cinta ya tagihan gitu oke ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Musda Mbak Nanda kira-kira bagaimana strateginya Mbak buat bisa diterima diskopus yang tidak berbayar strateginya gimana yang pertama gapnya ya Bu maksudnya novelty dari artikel Bapak Ibu saya pikir ini sudah dijelaskan sama dosen-dosen sebelumnya atau Bapak Ibu sudah tahu maksudnya gapnya kualitas dari novelty yang kita kita ingin sampaikan kepada reviewer dan juga pada pembaca itu harus benar-benar kuat karena beberapa kemarin saya kan tahun kemarin saya menurut itu terkait publikasi yang diwakukan sama beberapa orang Indonesia dan juga orang luar negeri gitu kenapa kok banyak sekali orang-orang Indonesia itu yang seringkali ter-reject yang pertama novelty mereka kurang kuat yang kedua adalah mereka mengangkat atau menuliskan sebuah artikel hanya berdasarkan isu atau konomena yang ada tanpa mendasari dengan landasan yang kuat terkait penelitian sebelumnya atau literatur reviewnya itu masih kurang kuat nah kalau saya saya sendiri mungkin keunggulan dari artikel saya yang pertama saya adalah saya meneku ini bidang ASD bidang ASD itu tidaklah banyak dijangka oleh para peneliti masih ada banyak sekali space yang bisa kita explore terutama di bidang-bidang khusus karena saya lihat publikasi publikasi-publikasi terkait itu itu masih ada ada cuman dia itu lebih fokusnya yaitu tadi ke autism yang lebih klinis atau lebih masuk ke psikologinya tidak ada yang membahas bagaimana ini pada bidang autism yang pada bidang di bahasa inggris atau di matematika atau di kimia posisi seperti itu masih belum banyak nah topik-topik yang saya angkat pun juga cukup 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 apa ya cukup cukup sederhana jadi artikel yang pertama saya saya ambil dari autism cognition proses yang dilakukan pada bidang matematika waktu itu itu kalau tidak salah punya Benur Fauzia orang Universitas Muhammadiyah yang sudah terbediki satu terus saya coba ganti bidangnya pada reading reading english terus habis itu yang yang terakhir di LAR itu juga saya ambil dari jurnal emerald kalau gak salah emerald publisirnya itu emerald tapi saya lupa jurnal apa nah itu kalau gak salah itu scaffolding development menggunakan aplikasi mobile itu antara ibu dan anak yang ada di negara dengan native speaker kalau gak salah england nah itu subjeknya saya ganti sebagai ASJ jadi kayaknya itu punya saya itu untuk bapak ibu mungkin sangatlah sederhana kayak perubahannya itu antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan nah itu sih bapak ibu jadi kayaknya saya itu keunggulannya di ASJ terima kasih banyak mbak mustalifa terima kasih mbak nanda jadi intinya ada jawaban dari mbak nanda tadi resepnya adalah ATM bapak ibu amati artikel yang sudah publis ditiru kemudian dimodifikasi jadi itu salah satu resep yang luar biasa dan juga tapi saya gak gak tahu sih pak pak dayat kalau misalkan di doktoral degree itu diperbolehkan tidak seperti itu karena setahu saya ya pak pak dayat kalau misalkan di doktoral itu kita itu harus membuat kita yang membuat teorinya atau gimana gitu pak pokoknya gapnya itu gak boleh cuman satu atau dua karena saya dua artikel itu itu kan cuman dua gap ya pak cuman dua gap aja dan salah satunya itu beda 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 subjek aja gitu saya kurang tahu kalau misalkan di doktoral degilnya itu kalau untuk artikel skopus sama jadi ini adalah kontribusi yang tinggi kalau tadi artikelnya mbak nanda diadopsi dari orang-orang normal di negara dengan native speaker nah itu dirubah menjadi anak-anak berkebutuhan khusus dengan EFL gitu ya jadi bukan native dan first language nah itu itu adalah kebaruan dan juga kontribusinya pasti tinggi nah seperti itu mungkin closing statement mbak nanda karena sudah waktunya sudah melebihi batas terima kasih saya tidak tidak menyangka kalau misalkan ini akan banyak yang antusias karena saya sendiri merasa saya keilmuan saya juga belum cukup cukup banyak mungkin bapak ibu lebih berpengalaman daripada saya jadi bapak ibu untuk statement saya jangan menyerah sama publikasinya gitu gak apa-apa kalaupun misalkan ditolak gak apa-apa yang penting kita belajar lebih baik saja bapak ibu ya monggo oke terima kasih mbak nanda terima kasih semuanya mungkin untuk meeting berikutnya teman-teman lain mungkin budwi bisa sharing juga budwi ini atau pak nico nanti bisa ini teman-teman yang lain monggo silahkan yang ingin sharing jadi di 4diesel ini adalah wadah ya buat teman-teman yang ingin sharing pengalaman atau yang berhubungan dengan publikasi jadi tidak membatasi siapapun dari keilmuan apapun monggo yang bersedia jadi narasumber monggo cuman hanya saja mohon maaf sebelumnya disini adalah versinya adalah gratisan bapak ibu jadi sharing gratisan intinya berbagi ya berbagi ilmu jadi bukan untuk komersial memang saya sengaja membuat forum ini untuk sharing berbagi ilmu sehingga agar kita bisa lebih manfaat untuk teman-teman lainnya seperti itu mungkin untuk pertemuan berikutnya saya berharap dari budwi atau pak niko mungkin ya kalau pas luang di bulan berikutnya untuk bisa ngopi bareng ngobrol pintar bareng for diesel mungkin seperti itu dan teman-teman juga jangan canggung karena disini tidak formal bapak ibu sambil ngopi-ngopi sambil nyantai itu gak apa-apa jadi tidak harus on camera gak off cam gak masalah yang penting diskusi kita bisa bermanfaat tidak hanya untuk kita tapi juga untuk yang lainnya mungkin itu saja dari saya terima kasih sekali lagi saya aturkan ke Mbak Nanda dan juga teman-teman yang sudah bergabung pada acara malam hari ini sampai jumpa di bulan berikutnya dengan topik yang berbeda kalau teman-teman pengen mengajukan topik langsung aja komen di grup WA insya Allah nanti untuk artikelnya Mbak Nanda langsung di-share di grup WA terima kasih semuanya selamat malam sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Nanda terima kasih Mbak Nanda Mbak Dayat